halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seni bonsai indonesia selamat pagi teman-teman ya sehat semua ya salam semua teman-teman yang sedang bermain bonsai hari ini ya jadi teman-teman hari ini saya ingin memberitahukan ya ini informasi teman-teman informasi yang bisa diambil oleh teman-teman ini ini jenis legundi teman-teman nah ini wah keren ya ini tekstur legundi ini memang luar biasa nah ini saya akan potong ya legundinya ya ini sudah enggak penting sebetulnya karena ini juga dalam proses penempelan teman-teman tetapi teman-teman saya juga melakukan eksperimen dalam hal ini bukan lagi sancang ya teman-teman tapi saya ingin yang berbeda juga kira-kira seperti apa nanti perkembangannya mungkin untuk perkembangan selanjutnya bisa saya review mungkin dari sekarang ya mungkin dua bulan lagi bisa saya saya review nah ini legundi tumbuhnya sangat banyak teman-teman ya legundi itu memang bagi saya ya sangat luar biasa kalau kita bicara tentang pertumbuhannya gitu nah ini saya coba sambung dengan Merton teman-teman Merton nah ini Mertonnya nah ini Mertonnya teman-teman ini Merton nih Mertonnya ini batangnya sudah masuk ke sini sudah masuk kemudian Merton Merton ini membuat pecahan pecahannya ini teman-teman pecahannya ini ya pecahannya ini kemudian ini oke ini ditempel kurang lebih dua bulan dari sekarang tetapi perkembangannya sangat cepat ya pertumbuhannya ini pertumbuhannya nah disini juga ada jenis legundi yang memang sengaja saya biarkan kemudian saya potong nah saya potong ya saya habisin ini semua ini meskipun dipotong beribu-ribu kali teman-teman ini tetap hidup anehnya dan ini eh legundi ini pernah saya angkat ya kemarin eh sudah empat bulan dari sekarang terus eh karena banyak yang harus saya kerjakan di sini dan saya lupa teman-teman ya ini dibiarkan di tanah nggak ditanam selama satu minggu nah saya khawatir dalam keadaan seperti itu akan mati gitu ternyata teman-teman ketika saya ditanam lagi ternyata masih hidup teman-teman ini eh kelebihannya dari eh apa dari legundi ini saya sudah ngira ini sudah mati nih gitu kan nah ini saya masih mau memotong teman-teman ini jenis legundi keren banget luar biasa ya kalau kita lihat eh eh tekstur dan eh tuanya karena memang ini tua teman-teman tua banget nih ya oke sambil mau nunggu eh ini bersih ya oke teman-teman coba kita lihat dari sisi ini wow itu teman-teman teksturnya teman-teman wah keren ya keren banget nih teman-teman makanya ini saya coba potong nih oh luar biasa teman-teman ini pertumbuhannya cepet banget wah luar biasa ya nah ini disambung pakai eh merton teman-teman nah coba kita lihat eh akarnya ya dari sini tembus kemana ini oh tembus ke sini teman-teman tembus ke sini nah ini ini perakarannya ini perakaran merton nah ini teman-teman dan ini sudah nempel di bagian sini ini sudah nempel ya ini mertonnya ini pertumbuhannya sama dengan legundi makanya saya berani untuk menempelkan ke legundi dan ketahanannya pun juga sudah saya melakukan eksperimen kemarin ternyata juga sama-sama sangat tahan teman-teman nah ini tekstur dan fitur serta warna dari legundi dimana ketika legundi itu bener-bener tua ya ini 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 teman-teman dan rayap sudah mulai membentuk nih ini rayapnya teman-teman ini ya rayap yang ngukir oke nah kemudian teman-teman saya ingin sampaikan bahwa dulu waktu ini mendongkel kurang lebih dari sekarang sudah tiga tahun ya ini di lokasi memang faktanya ya faktanya di alam ini keringan ini terjadi karena ada bekas bakaran ya ada bekas bakaran dari pemilik tanahnya ya jadi saya sempat interview dengan pemilik tanahnya itu ya memang satu lahan itu di pinggir-pinggirnya itu legundi semua teman-teman dan saya waktu itu ngambilnya itu setelah diburu oleh beberapa banyak orang dan saya ngambil sisanya ketika saya tanya kenapa kok tidak diambil sebagian ternyata kata orang-orang yang ngambil ya kata pendongkel yang lain teman-teman yang lain jelek katanya nah saya coba lihat hasilnya teman-teman ternyata nggak ada yang teksturnya yang seperti ini selama teman-teman mendokkel dan disini ada di taman bonsai komsbi ada beberapa kalau nggak salah itu 21 ya jenis legundi yang teksturnya sangat luar biasa kesantuannya nampak ya ada yang seperti ini ada yang lain gitu ya kan untuk itu teman-teman ya ini hasil dibakar termasuk yang bagian ini ini juga terbakar ini yang ini ini bekas bakaran ya dan yang ini tumbuhnya yang ini maksudnya ini memang hasil dari peliaran waktu mendongkel tak liar ya ternyata batangnya sampai segede ini gitu ya tuh teman-teman kemudian ini ditempel pakai merton teman-teman dan yang lain itu ditempel pakai sancang yang ditempel pakai merton itu sekitar ada lima belasan ya teman-teman oke demikian ya dari saya informasinya salam seni bonsai Indonesia spirit black wire ini itu 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 yang itu itu Terima kasih.